Setelah meringkus dua pelaku kejahatan pengganjal ATM, polisi kembali melakukan pengembangan dan kembali menangkap tiga pelaku lainnya. Para pelaku merupakan spesialis pengganjal ATM yang beroperasi di wilayah Depok dan Bogor. Inilah detik-detik penggerbekan sebuah rumah kontrakan di kawasan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Dengan membawa tersangka yang lebih dulu ditangkap, polisi langsung melakukan penyergapan. Tiga pelaku lainnya pun tak bisa melawan dan langsung menyerah. Dari penangkapan ini, total pelaku sebanyak lima orang. Kelimanya diduga terlibat dalam kasus pengganjalan ATM di kawasan Juanda dan berhasil menguras ATM korbannya sebanyak 120 juta rupiah.